Fakta bahwa sang kakak terjerumus narkoba, Ustadz Iksan atau kerap dipanggil Ustadz Inyong, menemukan metode tak biasa, menyembuhkan pecandu narkoba. Terapi Godok namanya. Para pecandu narkoba akan direbus di dalam air godokan yang mendidih. Jika dilihat sekilas memang menyeramkan. Namun metode ini berhasil menyembuhkan ratusan pecandu narkoba dari seluruh Indonesia. Ustadz Inyong mendapatkan metode ini dari perjalanan hidupnya yang diawali dengan mati suri. Kelas 2 itu pernah saya meninggal. Meninggal, benar-benar meninggal? Benar-benar meninggal. Itu dari jam 4 sore saya dipertemukan, kemudian jam 11 pagi saya dikubur. Banyak keluarga yang sudah, artinya memang banyak yang layak. Oh, sudah ngelayak? Bahkan dimandiin, disolatin dan sebagainya. Apakah benar-benar enggak ada nafas sama sekali? Enggak ada. Oke, mati suri ya. Nah, kemudian jam 11 dikavanin, dimandikan? Setelah saya dibawa itu, udah dikavanin dan sebagainya, mau ditaruh di yang kubur. Mau ditaruh di yang kubur? Ada yang kan dari bawah ada yang nampanin, di angkat kerandanya, lalu di itu saya menangis. Nah, itu menyebar ya ke seluruh desa, semuanya, kalau ada orang yang dikubur, mau dikubur, kemudian hidup lagi. Akhirnya orang-orang itu datang ke tempat. Ya, akhirnya banyak orang yang berasa sakit datang ke tempat kami, saya semua sama orang-orang saya, waktu itu menangis, namanya tuslah awalnya, kemudian begitu sudah sembuh, saya diganti namanya kuat. Oh, itu alasan namanya di situ adalah kuat ya? Iya, banyak kuat. Nah, terus orang-orang itu datang berobat, apa yang saya lakukan? Ya, saya cuma, apa namanya, ngasih air. Kalau yang perutnya sakit dan sebagainya ngasih air, kalau saya pegang, saya ludahi, perutnya udah diludahi aja, udah diusap-usap, kemudian sembuh, dikasih air, minum, dan sebagainya. Itu kayak kasus kisah anak yang ponari itu ya, masukin air gitu ya? Kalau itu kan masukin air, kalau saya kata enggak, kalau saya keluar justru, saya tak ludahin. Ludahin? Selalunya dengan pakai ludah dulu. Itu dapat dari mana? Kan anak kelas 4 SD? Saya terimpirasi, aku harus ngeludahin ini biar. Oh, jadi ada yang kayak, ada yang bicarain. Jadi ada yang, udah ludahin aja, ludahin, udah diusap, aku enggak masukin. Memiliki bakat penyembuhan sejak kecil, Ustadz Inyong bertemu dengan seorang guru yang mengajarkan berbagai macam ilmu. Dari ilmu kebal, ilmu menangkal ilmu hitam, hingga ilmu kesehatan. Salah satu caranya adalah dengan merebus manusia. 2008, Ustadz Inyong membuka terapi godok untuk orang-orang yang terkena ilmu hitam. Seperti santet, susuk, dan pelet. Nah, karena saya sering ngisi, apa namanya, ngisi pengajian di Mabes. Akhirnya, saya dititipin sama jenderal. Tolong, titipi anak saya untuk ngaji di sana. Nggak, titipi anak saya, kok sering sako ya. Maksudnya sering kejang-kejang, jadi bingung itu. Kejang-kejang, kenapa ini? Nah, saya ingat, coba deh, saya pakai yang direbus. Karena yang direbus itu kan bisa menghilangkan yang orang gila. Makanya yang orang gila yang pada ngeromet ke dewe, akhirnya bisa lebih tenang. Bisa mencoba dengan yang direbus itu. Saya coba, ini lebih tenang apa enggak, gitu. Karena kan ada hal ini, sinasi, dan sebagainya. Saya coba. Karena anak yang ngerometan nggak jauh berbeda dengan yang kena, yang terserang adalah sarafnya. Kan gitu. Nah, saya coba pakai direbus. Keberhasilannya menangani sang anak jenderal dengan metode rebus, membawa Ustadz Inyong fokus melakukan terapi godok untuk para pecandu narkoba. Hingga saat ini sudah ada ratusan pecandu narkoba yang datang ke tempatnya. Waktu pertama kali digodok itu kan saya lagi posisi sakau. Waktu sakau dua minggu, malamnya ada terapi godok. Terus saya ikut terapi godok, terus keluar keringat. Kan kalau sakau kan nggak bisa tidur kan. Jadi kalau habis digodok itu, terus lemas, mual. Terus kitanya udah, paginya itu udah rasa biasa lagi udah nggak ngalamin sakau. Nah, itu direbusnya tuh modelnya gimana tuh Ustadz? Dulu masih pakai kuali, saya pakai drem ya, satu orang. Drem? Iya, pakai drem. Cuma hanya muatnya satu orang, itu dengan kayu bakar. Itu panas dong Ustadz, itu kan api. Pakai drem nggak aluminium? Drem itu, drem yang buat wadah apa namanya, pokoknya wadah oli apa dan sebagainya itu. Saya coba itu. Panas banget. Ya kalau kita lihat memang panas sekali. Kita panas sekali. Melepuh gitu, mendidih. Seharusnya, seharusnya. Itu kan kulitnya langsung kebakar dong, melepuh dong. Tapi begitu saya doa-doanya, saya amalkan lagi yang dulu saya pelajari. Kemudian ada juga air tawasul juga. Begitu saya bacain, ya narukuni barda'u wa salaman, itu ternyata alhamdulillah. Terus buat masuk ke kita, kita sendiri nyoba dulu, nggak apa-apa. Kamu yakin? Udah siap? Mantap? Masuk. Itu dengan melepuk, melepuk, melepuk gitu ya? Ya artinya tetap melihat api, saya dari jam tiga loh. Dari jam tiga itu, jam tiga itu kita udah ngodok. Nanti habis isa, jam tiga sore. Sampai isa? Sampai isa itu harus benar-benar matang dulu. Di tempat kami memang putus. Putus zat, baik itu obat dan sebagainya. Enggak, saya putus saja. Jadi orang kalau misalnya sakau, dia dibawa masuk ke situ, dia nggak ada lagi menggunakan obat-obatan. Enggak, sama sekali. Nah, pada saat dia sakau, maka direbus dan lain-lain. Iya. Jadi Pak Ustadz, misalnya ada orang yang datang ke tempatnya Pak Ustadz nih, gitu kan. Dia itu terkena narkoba untuk tingkat yang parah nih udah 10 tahun nih, gitu. Nah, apa yang dilakukan pertama kali? Yang pertama, pokoknya kita tanyain dulu. Artinya observasi dulu. Kemudian kita assessment ya. Iya. Sampai berapa, artinya mereka pakai, berapa tahun. Kemudian setelah diidentifikasi assessment, apa yang dilakukan? Nah, kita ada... Apakah mondok? Iya, harusnya mondok. Kalau teman aku harusnya mondok. Mondoknya berapa lama? Itu ada, kan mondoknya, kan gini, 4 sampai 6 bulan, 6 sampai 1 tahun. Selama 41 hari, pecandu narkoba akan dipisahkan dengan pasien lama, dan tidak boleh dikunjungi oleh keluarga maupun teman. Selain itu, mereka akan diberikan detoks air kelapa hijau dicampur rempah-rempah. Saat akan mengalami sakau, maka si pecandu narkoba akan direbus. 41 hari itu yang tidak boleh ketemu dengan keluarga ataupun ngobrol dengan keluarga, ataupun dengan siapapun tidak boleh ketemu. Itu alasannya? Alasannya untuk mengfokuskan. Pada saat direbus itu, banyak-biasanya menggunakan air apa? Air biasa. Kita pakai air sumur, kita ambil. Kalau tidak, kita juga air ledeng lah. Kita ambil. Kemudian, saya kasih ramuan. Ramuannya itu apa? Ramuan itu ada daun jambu, ada jambu serai, ada daun salam, kemudian juga ada daun sirih, kemudian ada ragi. Jadi dimasukin situ, di rempah-rempah gitu ya? Ya, di rempah-rempah. Sampai umep. Sampai rempah mateng. Baru masuk? Baru kita orangnya masukin. Nah, dia tidak ketakutan saat masuk? Ya, pasti takut. Dipaksa. Oh, dipaksa. Dia ganja cerita dong? Oh ya, pokoknya yang pertama saya angkat rame-rame dengan anak-anak semplungin dulu. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang berguna bagi orang banyak. Ustaz Inyong mengalami sebuah kondisi mati suri dan akhirnya pada saat bangkit, ia bisa berguna untuk orang banyak. Sebelum berguna untuk orang banyak, ia berguna untuk keluarganya dengan cara menyembuhkan dan menolong kakaknya untuk terlepas dari narkoba. Metodologi yang didapat dari Mondok dan juga pengalaman yang dialami oleh Ustaz Inyong akhirnya digunakan untuk orang banyak melepaskan diri dari narkoba. Kalau Ustaz Inyong telah berguna untuk orang banyak, bagaimana dengan Anda?